Hi guys, welcome to video praktikum termometer sederhana. Sebelum masuk ke video praktikum, apa itu termometer? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Termometer bekerja berdasarkan prinsip perubahan volume. Yaitu memuai jika suhu naik dan menyusut jika suhu turun. Zat muai yang digunakan sebagai bahan pembuatan termometer dapat berupa zat cair, gas, maupun zat padat. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum termometer sederhana yaitu Baskom, eks batu, isolasi, gunting, spidol, kertas, penggaris, gelas bening, warna makanan, plastisin, sedotan, air, dan air panas. Membuat skala dengan kertas A4 dan dikasih tanda menggunakan spidol hitam. Menyiapkan air di dalam Baskom, lalu campurkan air dengan warna makanan sampai merata. Memindahkan air yang sudah berwarna merah ke dalam botol bening sampai separuh botol. Memasukkan sedotan bening ke dalam botol hingga menyentuh dasar air. Menutup rapat botol menggunakan plastisin dan pastikan tidak ada udara yang keluar. Menyiapkan dua mangkok yang berisi air panas dan satunya berisi air dingin. Memasukkan botol ke dalam mangkok yang berisi air panas, lalu biarkan botol tersebut selama 3 menit. Mengamati perubahan yang terjadi terhadap air di dalam sedotan dan juga sedotannya. Diamkan botol selama 2 menit. Kemudian masukkan botol pada Baskom yang telah berisi air dingin dan tunggu sampai 3 menit. Mengamati perubahan yang terjadi terhadap air di dalam sedotan dan juga sedotannya. Adanya pemuaian pada cairan yang terdapat dalam satu wadah, maka akan menyebabkan tekanan pada permukaan cairan. Sehingga cairan dalam sedotan akan naik ke atas. Seperti halnya pada saat termometer menunjukkan skala pada umumnya. Permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan. Artinya, volume zat cair tersebut bertambah ketika dipanaskan. Dan juga permukaan suatu zat cair akan turun. Artinya, volume zat cair berkurang ketika didinginkan. Larutan akan mengembang bila dipanaskan. Dan larutan akan menyusut bila didinginkan. Terima kasih telah menonton!